Sampai jumpa di video selanjutnya Udah cerita aja sama Umi Siapa tau Umi bisa bantu? Ini Umi Masalah anak-anak saya Umi Mereka itu Selalu saja melawan Setiap saya nasihatin mereka selalu membantah Memang sulit ya Bu Sebagai orang tua tunggal Untuk membesarkan anak-anak sendiri Apalagi kalau mereka itu tidak mau mendengarkan kita Umi Kalau Umi tidak keberatan Saya mohon Umi menasihati anak-anak saya Kalau Umi yang bicara sama mereka Siapa tau mereka mau mendengarkan Umi Insya Allah Bu Rosmah Setelah acara ini Saya akan menemui anak-anak ibu ya Terima kasih Umi Sama-sama Reski Reski, Reski, Reski Eh Jarod di depan Jarod udah bawa barangnya Kita kan belum ada duit ya Iya bentar ini Gue juga lagi nyari duitnya Mama lu daripada ngomel Mendingan bantuin gue nyari Tuh di laci situ Cari tuh Mama pastinya nyembunyain duitnya di suatu tempat Sial banget Aku gak ada Lu mulai sakal lagi Yang bener ih Tuh Dengar gak sih Riana Gimana duitnya Si Jarod itu kan congol lu Ya kan Merayu dia supaya kita dapat gratisan Biar gak usah bayar Udah murah murah Cepetan cepetan Ya iya iya Gue ngomong Ya Allah Ah Oh iya Oh iya Amat Amat Jarod Jarod Gue mohon please Kasih barang ke gue sekarang Gue mohon Sekarang gue udah gak kuat kayak gini Elah Risky Riananya mana Risky Riana Nah Ini dia Eh Lu jadiin gak Mas ntar Jarod Jarod Kita belum ada duitnya Elah Belum ada duit Mana ada yang gratis Bayar Lu ambil tv itu deh Lu ambil aja tvnya Yang penting barangnya ke kita Iya Berarti barangnya Beneran nih Iya beneran Lu udah ambil aja Sini barangnya Gitu Ntar Sabar apa Nih Tentang dong Udah 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 Terima kasih Umi sudah meluangkan waktunya Untuk memberikan pencerahan Kepada anak-anak saya Dengan senang hati Bu Rosna Ini kan udah tugas saya Terima kasih Umi Kalau begitu Ayo Umi masuk Mari Silahkan Jarod Apaan kamu ini Kenapa kamu bawa-bawa tv tante TVnya udah jual ke saya tante Hah Ini tv tante Siapa yang jual Lepasin tante Eh Riana yang jual ke saya tante Riana Riana Udah 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 Kenapa kau masih Malah berantem sih Udah Kenapa gak dibicarkan Baik-baik aja Ini kok malah tarik-tarikan begini Riana Riana Mama Ada apaan sih Teriak-teriak Berisik tau Kamu bener udah jual TV ini sama Jarod Hah Apaan sih Udah lah Biarin Lagian nih Barang juga Udah gak guna Di rumah kita Nganggur doang Pantesan ya Selama ini Barang-barang mama Selalu hilang Kamu yang jualin rupanya Apaan sih Mak Gakusah Tante Oh dengerin tuh tante Jarod gak bisa Ini punya tante Kamu harus balikin ke dalam Lepas aja tante Udah Saya mau buru-buru tante Tunggu orang Jarod Kamu baru aja jadi Pancar dari Riana Sudah begitu Bagaimana kalau Kamu sudah menikah Sama Riana Kamu bisa-bisa Kira-kira ngejar Sama tante Udah ma Buruh semua Buruh semua Udah Kita bicarkan baik-baik Di dalam aja ya Malu tuh dilihat Tetangga banyak Yuk Iya umi Kamu yang Keterlaluan Udah Shhh Riana Kenapa televisinya Kamu jual Itu kan milik Ibu kami Kalian tuh Gak punya hak Untuk menjualnya Oh ada umi Mah Mama kenapa Mah kok kayak Nangis gitu Mama gak suka Kalian jual-jual Barang tanpa izin Yaelah ma Cuma TV doang Lagi ini kita juga Gak pernah nonton TV Kan Harganya juga Gak seberapa Udah sih ah Bukannya umi Mau ikut campur Shhh Tapi Yang dipermasalahkan Ibu kalian itu Bukan masalah harga Tapi masalah sikap kalian Yang tidak menghargai Ibu kalian Rasulullah mengajalkan kita Untuk menghormati Ibu kita Itu sampai diulang Tiga kali Dan baru keempat kalinya Itu baru Bapak Karena itu Hargailah ibu kalian Mumpung kalian masih ada waktu Mereka pasti habis Panas narkoba Makanya sikapnya jauh berbeda Dari tadi pagi Aduh udah 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 Umi Ini kan bukan bagian Dari keluarga kami ya Jadi tolong Shhh Yah Umi gak usah ikut campur Urusan keluarga kami Raski Bisa sopan sedikit gak sih Kamu sama Umi Kayaknya gak ada yang salah Lagian Umi juga gak pake cerama Disini Udah deh Mendingan sekarang Umi pulang ya Umi Umi pulang Umi pulang aja Umi pulang aja Umi pulang aja Usah kesini Umi pulang Umi pulang Umi sih tadi sendok Rumahnya harusnya disini Umi pulang Udah gak usah ceramah disini Ya kalau mau ceramah Raski Rehan Raski Lu mukul gue barusan Hah Apa banget kalian Stop Rehan Jangan berantem Berhenti Stop Jangan sakit dan suami saya Lepas Raski Sabar ya Jangan emosi Umi Gimana Rehan gak emosi Ngeliat Umi digituin Tante maaf Tapi anaknya Tante Emang kurang ajar sama Umi Iya Rehan Tante tau Memang anak Tante yang salah Raski Kamu minta maaf Sama Rehan dan Umi Mah Mama tuh gimana sih Kenapa jadi dia Yang harus minta maaf Orang dia udah babak belur Gini juga Sayang Rosma yang sabar ya Anggap aja nih ujian Ujian tuh udah macem-macem Masalah satunya ini Ujian melalui anak-anak Dekatkan diri terus pada Allah Pasti Ibu Rosma bisa melewati semua ujian ini Terima kasih Umi Umi beruntung mempunyai anak Yang soleh seperti Rehan Alhamdulillah Alhamdulillah Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax